Intro Yoho apa kabar nakama semuanya Semoga nakama baik-baik saja Manga One Piece chapter 1052 Menyuguhkan cerita yang benar-benar gila Dan salah satu hal yang begitu ingin kami bahas Adalah soal Ryokugyu Yang mampir kuonokuni memakai baling-baling bambu Jadi tanpa basa-basi lagi Langsung saja mari kita mulai Ryokugyu atau Admiral Green Bull Adalah sosok yang selama ini sering kita bicarakan Ya pasalnya ia adalah seorang Admiral Yang tidak makan selama 3 tahun Dan masih hidup hingga sekarang Di One Piece chapter 905 itu Ia membuat pernyataan Bahwa jika ada cewek cantik disini Akan menyuapi sambil bilang Ah Baru aku mau makan Tapi makan itu merepotkan Makanya aku sama sekali tak makan selama 3 tahun Dan dari One Piece chapter 1052 Kita telah melihat Bahwa Ryokugyu pergi ke Wonokuni dengan cara terbang Menggunakan tumbuhan di punggungnya yang digunakan Layaknya baling-baling bambu dari serial Doraemon Baling-baling bambu Dari kata-katanya di chapter 1052 Ia seperti sudah dekat dengan tanah Wonokuni Nah yang menarik adalah Pada satu chapter yang sama dan sudah sering disebutkan juga di cerita Wonokuni Tentang adanya keberadaan sosok perempuan tercantik di Wonokuni Siapa lagi kalau bukan Komurasaki atau Hyori Yang mana ini membuat kami berpikir Bahwa apakah mungkin kedatangan Ryokugyu ke Wonokuni Akan menjadi momen pertama dia untuk merasakan makanan setelah 3 tahun tidak makan Nazar dan konsep kelaparan Wonokuni sudah dilanda kelaparan dan kehausan selama 20 tahun Mereka harus berjuang untuk hidup meski mereka hidup di negeri mereka sendiri Dan salah satu tema terbesar Eichiroda mengenai Wonokuni adalah tentang kelaparan dan kekenyangan Mulai dari orang-orang Ebisu yang rela untuk makan buah setan smell karena tidak adanya lagi makanan Lalu adanya karakter otama yang hanya bisa makan nasi selama satu tahun sekali Lalu backstory vilain Wonokuni yakni Kaido yang berasal dari negeri miskin yang terpaksa harus ikut berperang Seorang Kaido juga harus rela ditangkap oleh pemerintah dunia atau angkatan laut agar mendapatkan makanan gratis Dan Kaido sendiri ketika menanyakan tentang Luffy akan membuat dunia ini menjadi seperti apa Jawaban Luffy adalah ingin membuat dunia dimana orang-orang bisa makan sepuasnya Ya Wonokuni begitu lengket dengan konsep kelaparan dan kekenyangan ini Yang sebetulnya masa-masa kelaparan di Wonokuni sudah terlewat dengan kalahnya Kaido dan Big Bam Sekarang adalah momen dimana orang-orang bisa makan sepuasnya dan sekenyangnya Sama seperti dengan Yamato yang mengambil nazar pasca kekalahan ayahnya Dimana ia bernazar bahwa ia baru akan makan jika Luffy dan Zoro siuman Yang kami pikir konsep dari Ryokugyu atau Green Bull juga sama Kalimatnya di One Piece chapter 905 bukan hanya sekedar alasan kenapa ia tidak suka makan Tapi ia juga mengucap nazar bahwa ia hanya akan makan jika disuap oleh seorang gadis cantik Dan berhubung Wonokuni sekarang sedang menuju fase kekenyangan atau makan sepuasnya Kami pikir Ryokugyu akan relevan dengan konsep kelaparan dan kekenyangan ini Apalagi di Wonokuni ada seorang gadis cantik bernama Komurasaki atau Hiyori Untuk apa mendatangkan Admiral? Ini adalah pertanyaan yang langsung muncul ketika kami membaca One Piece chapter 1052 Karena untuk apa mendatangkan Admiral ke daerah yang baru saja dapat mengalahkan dua Yonko sekaligus? Apakah Angkatan Laut atau Sakazuki percaya bahwa satu Admiralnya mampu mengalahkan Yonko yang baru? Para bajak laut yang saat ini hadir di Wonokuni sebetulnya adalah orang-orang yang juga hadir di Sabaudi di waktu lalu Ya, momen yang sama ketika Angkatan Laut mendatangkan Admiral Kizaru untuk mengobrak abrik para bajak laut di Sabaudi Namun saat ini ceritanya jauh berbeda Para Supernova kini sudah jauh berkembang Kekuatan mereka sudah berada di level seorang Yonko Jadi jika mengurusi satu Admiral versus para Supernova yang hadir di Wonokuni Meski saat ini tubuh mereka masih dalam tahap pemulihan Kami pikir mereka masih bisa membereskan Admiral Ryokukyu ini Dan jika Admiral Ryokukyu ini datang untuk memicu konflik di Wonokuni Sebetulnya itu bukanlah hal yang mustahil Namun hey, kita baru saja rehat dari cerita perang Onigashima yang berlangsung lebih dari 2 tahun Masa iya sih kita langsung disuhukan cerita tentang gelut lagi? Tindakan Ryokukyu di Wonokuni Bagi yang tidak tahu, Ryokukyu dan Fujitora mereka dijadikan Admiral diambil dari wajib militer dunia Mungkin karena hal itu juga Fujitora tidak sepaham dengan Angkatan Laut ataupun Akainu Ia tidak terlalu mematuhi perintah atasannya Terbukti dari tindakan Fujitora di Dressrosa yang membersilahkan kelompok Krutobi Cerami untuk kabur Dan dari cara Sakazuki telponan dengan Ryokukyu ataupun Fujitora juga mirip-mirip Sakazuki menelpon mereka dengan nada yang keras, dengan nada yang tinggi Seolah-olah Sakazuki sedang memerintah binatang yang sulit untuk diatur Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan Ryokukyu atau Admiral Green Bull di Wonokuni juga Tidak jauh berbeda dengan tindakan Fujitora Bisa jadi Green Bull justru membantu protagonis Green Bull saat ini sepertinya memakan buah setan yang berkaitan dengan tumbuhan Dan tanah Wonokuni saat ini tergambarkan sedang tandus karena pabrik senjata yang dibuat oleh Kaido Yang mungkin Green Bull bisa menjadi karakter yang datang untuk membantu menyuburkan tanah Wonokuni Ya sebetulnya ini pemikiran yang cukup liar Tapi sepertinya Green Bull akan bersedia membantu setelah ia bertemu dengan Momonosuke ataupun Monkey Deluvi Ya Luvi adalah orang yang begitu dielulukan oleh Fujitora juga Sehingga sekian dulu video untuk hari ini Bagaimana menurut nakama semuanya Jadi kami diskesopnya dan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton!